Halo guys gua Oji di video ini gua mau nge-share ke kalian shop terbaru di game Hero Wars guys ya tapi sebelum itu gua mau claim dari demonic doll dulu guys ya di sebelah sini gua claim ini juga claim juga oke ini claim lagi ini kan karena udah gua slash second 13 misi sekalian gua akan buka gitu kan siapa tahu dapet eh apa namanya Kaliste soulstone kalistri 80 gitu ke biar gua dapet indones demondol lagi gua buka dulu nah disini gua udah dapet 33 demondol langsung kita buka aja dapet 250 ribu dapet 2 soulstone kalistri ya dapet empat oke kita langsung seolah aja biar lebih cepet nanti kita tinggal lihat gua dapet 500 ribu lagi ya dapet 500 ribu gold terus disini dapet apa lagi ini demondol lagi ya 250 ribu gold oke 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 kita buka lagi dan kita dapat 28 lagi kita langsung buka ini apa tuh barusan merah-merah tuh apa tuh barusan merah-merah tuh dapat 250 oh ini koin ini Grand Arena kita buka lagi ya kita buka lagi dapat ini dapat avatar frame ya lumayan lumayan mantep-mantep-mantep-mantep kita soal aja oke dapet kali SD ya dapet 1 juta loh dapet lu lumayan dapet kali saya lagi oke oke ini ini lumayan avatarnya bagus ya kita buka lagi kita soal lagi dapet berapa itu dapet 1000 ini titan potion dapet bu banyak juga titan poision kita buka lagi gitu kan oke dapet titan poision lagi dapet demon doll lagi lumayan banyak ini kita buka lagi dapet 20 ningkat ya kita buka lagi dapet gold dapet kali SD dapet kali SD dapet ini apa di battle energy oke buka lagi buka lagi kita dapat 500 ribu gold lumayan dapet skin stone dapat 500 ribu 200 ribu Caesar 8 kita buka lagi oke dapat avatar frame oke lumayan avatar framenya bagus guys ya avatarnya lumayan lagi kita buka lagi Oke 200 ribu gold 1juta wihid gua udah jadapan juta aja kita buka lagi dapet 500 ribu dapat ini dapat seribu titan poision lumayan 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 212 lagi ya kita buka lagi oke oke enggak habis-habis ya 20 oke 20 lagi ini makanya kalau kalian kumpulnya ke Demondol itu usahakan jangan langsung buka gitu kalian itu kumpulin aja biar jadi banyak biar gua biar dapat kayak gini biar lebih banyak gitu kan dapatnya kita buka lanja semuanya dapat keleksi lagi ya kita buka lagi eh apa ini pernah buka ini kita buka lagi nah ayo kita buka lagi oke 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 dapat kali SD dapat 500.000 gold lumayan ya guit gua udah 13 juta logis ya lumayan lumayan dari berapa tadi dua juta kalau kasar dapat kali SD dapat item dapat duit dapat kali SD kita buka lagi sisa 6 apakah jadi yang terakhir dapat jauh dapat lagi ya dua dapat dua ada tempat dapat enam Oke dapat enam lagi Oke langsung buka buka lagi lah dan enggak terlalu lama Oke dapat kali SD dapat duit lagi Oke 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 apa ini avatar avatar loh kita dapat avatar digesya avatar kayak ini dia eh kayak biola 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 gitu kita buka lagi oke oke kita buka 500.000 oke oke bisa dua guys ya mungkin ini ini yang terakhir yang terakhir belum belum sisa terakhir ayo ayo dapat 1000 sama demo sama ini eh great instrument run Oke udah selesai kita langsung menuju ke shop yang terbaru Nah untuk sobarunya ini kita mulai dari Hero Swae nih Hero Swae ini ternyata ya dari ini berdasarkan Hero Hero Swae Hero Swae itu yang yang ini ya guys ya yang ini kalian bisa klik nah ini ya kalian ini klaim dulu ya nah ini eh koinnya didapet dari sini dapat dari sini untuk yang ini yang belum gua beli ya Golden Pass nya karena belum dapat duit gitu kan kalau kalian mau nyombang biar gua dapet Golden Pass bisa di shower aja di link dan shower ya dibawah ini Oke lanjut yang tadi ya Nah untuk di Hero Swae ini gua dapat 2700 eh apa ini nama Hero Waze coin nah untuk disini kalian bisa dapat Tristan terus pepi terus champion cover ini udah mulai dari Grand Epic sampai Legendary kalian juga bisa dapat gold di sini 100.000 sama 200.000 terus ada skinstone cash ada Heroic Nesting doll ini Heroic Nesting doll yang punya Cornelius sama item-item disini guys ya kalian bisa beli elemental spear juga kalian bisa beli large skinstone cash juga kalian bisa beli Golden Hornbok Golden Hornbok ini berfungsi untuk kalian kalau pengen nyerang di Hydra lagi kan yang biasanya kita cuma bisa nyerang tiga ya Nah kalau kita pakai Golden Hornbok itu bisa kita dapat ekstra tambahan terus ada Mater Transfiguration Mater Transfiguration ini maksudnya guys ya kalian itu kalau kalian buka itu kalian bisa dapat tiga item mungkin ini adalah item yang paling langka ataupun item yang paling susah untuk didapatkan ada tiga ya yang pertama itu The Evil Junius Cuirass yang kedua The bagi all of yours sama yang terakhir Song of the Valkyries gambar itemnya mungkin gua akan tampilin di video nah bagi kalian yang tahu disini ada juga ya Heroic Certificate untuk dapat Heroic Certificate itu kalian harus beli Golden Pass nah kalian bisa dapat itu di ujung hadiah paling ujung 65 biasanya nah ini di Winnergisnya jadi 65 kalian bisa dapat Heroic Certificate Oke untuk selanjutnya ada guild warshop dengan guild championship dan bagi kalian yang sadar ini adalah shop yang baru shop yang lama itu kalian bisa akses di guildnya langsung ya di guild war langsung tapi ini dipindah disini digabungin kesini dan koin-koin yang kalian kumpulkan disana itu dikonfigurasikan ke koin yang baru nah untuk disini gua dapet 1290 Trophy dan ini gua pengen beli yang salah satu dari ini ya guys ya xp booster atau evolution booster ataupun skill booster untuk penukarannya sendiri kalian juga masih bisa disini bisa kalian tukar ke guild wars Trophy kalian bisa tukar disini ini avatar frame yang paling atas ini baru semuanya dan bagus-bagus tentunya terus disini ada avatar yang avatar frame yang lama terus ini ada avatar avatar yang baru disini ya kayak ini ada robot-robot atau prajurit gitu kan terus ini ada avatar dari titan juga lalu untuk di guild warshop itu kita tetap ya sama kayak yang kemarin-kemarin itu kalian bisa dapet duziri nebula dan art ada titan poison juga pada gold ada Legend dari chest sampai epic chest sama rev chest disini juga ada ada champion skin ya kalian bisa lihat disini dan ada banyak untinya kemarin itu shopnya itu digabungin semua jadi satu disini dan gua disini udah dapat 12.775 koin gua sih pengennya beli card ini guys ya gua pengen maksimalin si card biar nanti jadi lebih dari kuat dan jadi salah satu damage dealer gua Oke lanjut yang terakhir itu ada VIP shop nah untuk di VIP shop ini ya yang baru itu di daily bundle ini kita lihat aja dulu nah ini adalah daily bundle untuk VIP 5 ke atas berhubung gua itu masih VIP satu guys ya jadi belum bisa tahu ini itu kita kita langsung bisa dapet klaim perhari atau enggak atau kita beli harga 2000 Diamond ataupun kita langsung klaim aja gitu nanti dapetnya random dari ini semua gua masih belum tahu karena gua belum VIP 5 kalau kalian pengen donasi ke gua biar gua bisa dapet VIP 5 bisa sawer aja di link saweria di deskripsi guys ya oke yang terakhir kita akan coba review si avatar frame sama avatar avatar yang tadi kita dapet mana ya ada di unik biasanya kalau enggak salah di unit ini dia ya ada disini ceng avatar lagi ada juga ini terus ada ini juga ya yang ini itu avatarnya ada yang di ini juga apa namanya campaign ini ada juga juga cuma ini beda warna guys ya terus yang terakhir itu yang monster ini monster dari demon doll ini gua pake aja terus untuk avatar ininya gua ganti avatar frame nya gua akan ganti sama yang tadi kita dapet tadi gua dapet itu video yang mana ya Oh ini 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 nah bener guys ya ada 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 kirain nggak ada lanjut untuk avatar ini yang baru ini bagus guys ya ini yang ini yang ini sama yang ini semua ini juga ini bagus semua mungkin gua pengen beli nanti Oke bagi kalian yang suka video-video kayak gini jangan lupa like comment dan subscribe gua Oji pamit yao ya